Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan penuh semangat Pada hari ini dan pada kesempatan ini saya akan mencoba membuat video tentang review pembelajaran Zoom oleh Prof Eko yang berlangsung di di classroom sebagaimana telah kita ikuti bersama dalam hal ini Pak Prof juga memberikan tugas dimana tugas itu yaitu melihat atau membaca beberapa modul atau metri yang telah diberikan supaya kita bisa mengulangi dan dapat mengoptimalkan pemahaman kita terhadap apa apa saja yang telah beliau sampaikan dan beliau ceritakan tentang mutu pendidikan yang seharusnya dan mengenai kendala-kendala ataupun ataupun semacam rintangan atau tantangan yang kita hadapi selama peningkatan untuk pendidikan dari sini kita bisa membuka Google awalnya lalu kita melihat seperti ini kita membuka Google seperti ini munculnya lalu kita pilih Google dia akan muncul seperti ini kalau tidak muncul seperti ini kalau muncul seperti ini seperti ini ya seperti ini seperti layar ini kita terlebih dahulu harus memilih ya icon Google lalu akan muncul seperti ini kalau sudah muncul seperti ini bisa kita lihat di sini di samping foto ini aplikasi Google kita menekannya di sini ada beberapa menu yang apa yang tertera di sini kita memilih ya menu ataupun icon ataupun gambar classroomnya nah ini gambar classroom lalu kita klik kita tunggu beberapa saat dia akan muncul pada layar komputer seperti tampilan berikut ini di sini ada beberapa kelas yang ada dan saya buat nah berkaitan dengan Pak Prof.Eco kita memilih pada kelas penjaminan mutu lalu kita klik lalu kita klik ya maka akan muncul seperti ini kita ini akan apa naik turun sesuai dengan pemutaran scroll pada mouse kalau kita menolaknya ke atas maka dia akan turun kalau kita mendurkan ke belakang maka layarnya tampilannya juga akan bergerak naik turun sebagaimana yang kita inginkan nah di sini ada ECO Sudiono memposting materi baru pertemuan kedua penjaminan mutu berbasis resiko ataupun penjaminan mutu yang ada kaitannya dengan beberapa masalah ataupun beberapa hal yang perlu kita kondisikan untuk pengandaliannya maka dalam hal ini ini perupa materi yang memang harus kita download terlebih dahulu biar kita bisa mencetak atau ya membaca kembali nah caranya seperti ini kita klik di sini setelah kita mengklik lalu muncul tugas materi atau modul kita milih yang pertama materi dua karena kemarin sudah selesai materi pertama sekarang pertemuan kedua penjaminan modul berbasis risiko ini maksudnya lalu kita klik di sini setelah kita klik di sini pada tampilan ini sudah bisa kita lihat modulnya namun tidak bisa kita download tidak bisa kita download sebagaimana biasanya data atau file-file lain yang sebagaimana biasanya jadi dalam hal ini kita bisa download dengan menekan atau mengklik tombol cetak tombol cetak ini bisa di klik dengan tujuan untuk mendownload setelah selesai di klik lalu muncul tampilan seperti ini nah disini baru kita bisa download download setelah kita tekan tombol download lalu bisa kita lihat tampilan berikutnya seperti ini nah disini kita bisa langsung nah disini jangan kita klik dulu tapi langsung kita menulis nama yang baru nama file atau nama dokumen yang baru sebagaimana bisa kita lihat pada pada tampilan slide-nya yaitu penjaminan modul berbasis resiko kita langsung menulis berbasis berbasis resiko dari lalu kita bisa memilih tempat penyimpanannya seperti ini kalau saya selalu atau biasanya saya simpan di lokal disedi nah disitu saya memilih ya ini dan disini ada S2 UPPG benda C semua data S2 UPPG benda C selalu saya simpan disini biar saat kita mencari mudah lalu kita save setelah kita tekan save ia akan terdownload sendiri dan menyimpan sendiri setelah itu selesai kita kembali atau boleh juga meng-close menekan tombol X pada layar seperti ini ataupun kembali kepada layar pertemuan kedua nah ini dia kita meng-klik tutup boleh atau mundur juga boleh kita mundur nah ini juga belum tertutup kita tutup saja biar lebih jelas kita buka kembali boleh kita mengulangnya untuk membuka kita klik disini lalu kita pilih ya yang kedua ya ini instrumen AMI S1 V1 kita coba klik setelah kita meng-klik muncul seperti ini isian program studi ini data yang kedua saya pikir ini data berupa tampilan ya tampilan bisa kita edit sebelum file ini kita download lalu kita mengulanginya seperti cara pertama yaitu kita klik di jombol di ini lambang print atau cetak setelah kita klik dia akan muncul seperti ini nah inilah data yang bisa kita edit setelah kita download nanti lalu kita klik pada simbol download disamping apa lambangnya print disini lalu kita tekan atau kita klik setelah kita klik muncul sebagaimana kita download yang pertama tadi disini juga ada penawaran untuk mengedit atau merename nama fail lalu kita klik nama fail isian program studi isian program studi isian program studi dari di sini di sini ada pilih ini boleh tidak pilih juga tidak apa-apa lalu kita sesuaikan pada tempat penyimpinan kita karena tadi sudah selesai saya pilih tempatnya pada download kedua ini tidak perlu lagi dipilih karena sudah langsung masuk ke S2 WPG ini lalu kita save setelah kita save dia terdownload dan yang kita download ini bisa kita lihat dengan cara menekan mengklik di sini atau menekan tombol atau mouse di sini kita pilih tampilan dalam folder setelah kita pilih tampilan dalam folder maka pada download terakhir dia akan apa namanya dia akan nampak warna yang agak berbeda dengan yang dulu-dulu data ini dia isian program studi dari prof eko dan satu lagi tadi bisa kita cari di sini kalau memang sulit untuk kita dapatkan langsung kita klik di tipe atau date modified atau site jadi yang lebih mudahnya kita klik date modified ataupun data yang termodifikasi tanggal data yang termodifikasi di sini kita klik dia muncul yang terbaru yang terbaru dia akan langsung ke atas ini dua lalu kita buka dan ya kita buka kita tes membukanya penjaminan mutu berbasis risiko kita klik dua kali dia akan terbuka datanya setelah seperti ini kita bisa mencetaknya atau mengeprint tekan tombol print ini dia bisa dicetak ya karena kita tidak mencetaknya sekarang ini kita batalkan dengan cara menekan tombol add disini nah begitulah cara mendownload materi dari Google Classroom yang dipimpin langsung oleh Bapak Prof Eko Sediono Semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi solusi atau bisa membantu kita dalam melihat serta mendownload materi yang dibagikan oleh Prof di Google Classroom Terima kasih Mohon maaf atas kekurangan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih